Om Swastiastu Raja Rayu Waduhan Nitiang Majangkering Semertan Sarang Sambi Kali ini kita jumpa lagi dalam Pembahasan Fungsi dan Makna Perayaan Tumpok Kandang Umat Hindu Khususnya umat Hindu di Bali mungkin Sudah diasing lagi dengan kata Tumpok Dimana Tumpok merupakan Awal dan akhir karena Sangat erat kaitannya dengan kalender Hindu Bali. Di dalam kalender Hindu Bali terdapat 30 buku Dan juga terdapat siklus Saptawara dan Pancawara di dalamnya Antara Saptawara Terakhir yaitu Sani Secara Bertemu dengan Pancawara terakhir Yaitu Kliwon Inilah yang disebut dengan Tumpok yang datangnya Setiap 35 hari sekali Nah, akhir dari siklus Tersebut juga merupakan penanda Datangnya siklus baru dalam Kalender Hindu Bali Tumpok Kandang sering juga disebut dengan Tumpok Wawalungan Atau juga sering disebut dengan Tumpok Uye Dimana merupakan hari suci Pemujaan terhadap ide Sang Yang Widivasa Dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Siwo Pasupati Atau sering juga disebut dengan Sang Yang Rari Amon Jadi, sudah cukup jelas Bahwa perayaan Tumpok Kandang Bukalah untuk memuja binatang Melainkan pemujaan terhadap ide Sang Yang Widivasa Dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Siwo Pasupati Atau yang sering juga dikenal dengan Sang Pengembala Mahluk Di Dalam Lontar Sunari Kamu disebutkan sebagai berikut Sanis Cara Kliwuan Puye Pinake Prakertaneng Sarwo Satu Artinya, pada hari sanis cara Kliwuan Puye Hendaknya dijadikan tonggak untuk melestarikan semua jenis hewan Secara segala, hewan sangatlah penting dan berguna untuk kehidupan manusia Baik itu membantu dalam kegiatan kehidupan manusia Maupun sebagai sumber pangan Agama Hindu mengajarkan cinta kasih ke semua Makhluk ciptaan ide Sang Yang Widivasa Dan, itulah salah satu yang melandasi mengapa ada perayaan tumpuk kandang Secara niskala, perayaan tumpuk kandang berfungsi untuk memohon Agar kita sebagai manusia dijauhkan dari sifat-sifat buruk kebinatangan Yaitu rajas atau sifat ambisi Dan juga tamas atau sifat malas Tentunya, bukanlah untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut Akan tetapi, mengembalikannya kepada porsi yang semestinya Dan tentunya baik untuk kehidupan kita Di dalam lontar rus pati tatwa disebutkan sebagai berikut Ya puan tamah magong ring cita Ya hatuning atma matemahan ria Ya tedadi ikang dharma sadana denye Artinya, apabila tamah yang besar pada cita Itulah yang menyebabkan atma menjadi binatang Ya tidak dapat melaksanakan dharma olehnya Dari kutipan lontar di atas Maka diharapkan manusia terbebas dari sifat-sifat buruk kebinatangan Agar mampu menjalankan dan mengamalkan dharma dalam kehidupan Aingeh, demikianlah sedikit pemaparan mengenai Fungsi dan makna perayaan Tumpak Kandang Jika ada hal yang dirasa perlu untuk didiskusikan Silahkan komen dalam kolom komen Pupu dan di tiang, salam rahayu Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!